Kodim 1205 Sintang Peldahiri Cahyono yang didampingi personil Babinsa, serta anggota Forkopim Cam Kayan Hulu dan pemerintah desa setempat. Di antaranya PLH Camat Kayan Hulu, Mulyadi beserta perangkatnya, Kapolsek Kayan Hulu Ibtusopandi, Kades Nangatepidah Effendi dan Kades Landau Barawahyu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kegiatan pun dilanjutkan dengan dialog bersama yang digelar di halaman Makoramil 12 Kayan Hulu. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1205 Sintang mengaku sangat bangga dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur Forkopim Cam yang turut hadir. Menurut orang nomor 1 di Kodim 1205 Sintang itu, hal itu menunjukkan komunikasi dan sinergitas Forkopim Cam di wilayah kecamatan Kayan Hulu telah terbangun dengan baik. Ia pun berterima kasih kepada semua unsur Forkopim Cam maupun pemerintah desa setempat yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komandan Kodim 1205 Sintang di Koramil 12 Kayan Hulu. Dandim pun sangat mengapresiasi kebersamaan dan kekompakan jajarannya dalam hal ini anggota Koramil 12 Kayan Hulu bersama unsur terkait, baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun kepolisian di wilayah kecamatan Kayan Hulu yang mana hal ini tentunya sangat memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dari masing-masing instansi di wilayah yang senantiasa memerlukan sinergitas. Menurut Dandim hal tersebut menunjukkan komunikasi yang terbangun antar instansi dan pimpinan di kecamatan Kayan Hulu sangat baik dan kompak. Selain itu Dandim menambahkan, bahwa kegiatan ini hanya bersifat kunjungan kerja, dan merupakan hal lumrah dari pimpinan, sebagai sarana mengenal lebih dekat anggota di wilayah, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas para personil jajaran. Namun demikian sambutan dan kerelaan hati dari unsur Forkopimcam maupun pemerintah desa untuk meluangkan waktu sehingga bisa hadir. Sangat patut diapresiasi, ujarnya. Dengan adanya kunjungan ini, tentunya saya berharap dapat tercipta kedekatan dan kekompakan yang semakin baik, sehingga komunikasi dapat terus terjalin antara Dandim, anggota Koramil dan seluruh Forkopimcam agar tercipta rasa kekeluargaan dalam mendukung pelaksanaan tugas kita, ujar Letkol Infanteri Kukuh Suharwiono. Selesai melaksanakan dialog, kegiatan pun dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan DIM bersama anggota Koramil 12 Kayan Hulu, dan unsur Forkopimcam di kantor Koramil 12 Kayan Hulu dilanjutkan foto bersama dan DIM 1205 Sintang dengan anggota Koramil dan Forkopimcam kecamatan Kayan Hulu. Di sesi akhir kunjungannya, Dandim 1205 Sintang memberikan pengarahan serta membuka ruang tanya-jawab kepada anggota Koramil 12 Kayan Hulu untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi personil Koramil dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sebelum meninggalkan Koramil 12 Kayan Hulu, Dandim berkeliling meninjau kondisi bangunan perkantoran maupun perumahan prajurit didampingi pejabat dan Ramil 12 Kayan Hulu bersama anggota. Usai meninjau kondisi bagungan, Dandim pun meninggalkan Koramil 12 Kayan Hulu untuk kembali ke Kodim Sintang. Terima kasih telah menonton!